Hai, this is Kathy. Seekor kucing berwarna putih yang tidak rela ditinggal mati oleh sahabat yang pernah menolongnya. Bahkan dia sempat menggali tanah kuburan tempat sahabatnya dikuburkan. Tapi yang menarik dari Kathy ini adalah dia bukan seekor kucing peliharaan almarhum. Dia adalah seekor kucing yang tidak bertuan. Bagaimana hubungan benang merah antara Kathy dengan almarhum? Kita akan ceritakan nanti. Dan ini adalah Toldo. Seekor kucing yang ditinggal mati pemiliknya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dimana selama rentang waktu tersebut Toldo setiap hari mengunjungi makam pemiliknya dengan membawa ranting pohon, daun kering, atau bunga yang ditempatkan nantinya di atas makam pemiliknya. Dua kisah tentang kucing yang ditinggal mati oleh pemilik atau sahabatnya ini sangat menarik untuk disimak. Karena biasanya, hewan yang memiliki karakteristik seperti ini adalah seekor anjing. Karena itu, mari kita simak fitinya. Yuk! Kisah ini terjadi di Langkawi, Kedah, Malaysia, negara tetangga kita ketika sebuah keluarga memakamkan anggotanya yang meninggal. Tiba-tiba sesaat setelah proses pemakaman selesai, seekor kucing bernama Kathy melompat ke arah makam sambil menggaruk-garukkan cakarnya ke tanah makam seolah ingin menggali makam itu. Pihak keluarga awalnya heran karena mereka tidak mengenali kucing itu. Sepengetahuan mereka, almarhum tidak pernah memelihara kucing. Tapi belakangan mereka akhirnya tahu bahwa kucing itu adalah kucing liar yang sering berada di seputar halaman Masjid Kalibang, tempat almarhum sering melakukan sholat di sana semasa hidupnya. Nah sebelum sholat, biasanya almarhum itu membawakan makanan atau minuman untuk Kathy. Jadi di sini terlihat ya benang merah hubungan antara almarhum dengan Kathy. Karena almarhum sering memberikan makan Kathy, inilah yang menyebabkan Kathy menangis tidak rela ditinggal mati oleh sahabatnya. Dari Malaysia kita berpindah ke Tuscan, Italia, di mana seekor kucing jantan bernama Tordo setiap hari datang ke makam pemiliknya yang sudah meninggal dua atau tiga tahun sebelumnya. Menariknya adalah saat mengunjungi makam pemiliknya itu, terkadang Tordo membawakan semacam hadiah berupa ranting kering, dedaunan, bahkan bunga untuk ditempatkan di atas makam pemiliknya. Dan Tordo bisa menghabiskan waktu seharian dari pagi hingga sore di sana. Dia akan duduk di situ, menatap makam pemiliknya, terkadang dia rebahan di sisi makam pemiliknya. Meski saat itu mungkin cuaca sedang hujan atau bersaju, Tordo tetap melakukan kunjungannya tanpa jeda satu hari pun. Perilaku Tordo ini menarik seorang ilmu komunikasi hewan bernama Laila Del Monte. Dia pun segera berangkat ke Italia untuk melakukan penelitian tentang kebiasaan Tordo ini. Kedua perilaku hewan ini memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah kucing itu memiliki kemampuan emosional seperti manusia? Apakah mereka memiliki bentuk kecerdasan yang belum kita ketahui sehingga mereka memiliki sifat empati seperti manusia? We just don't know. Yang kita tahu adalah hubungan emosional antara hewan dan manusia itu bisa menumbuhkan cinta di antara keduanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih.